Nah, ini di sebelah kanan, itu adalah gate 1. Jadi kalau kita turun dari drop of the operasi, itu dari sini adalah gate 1. Gate 1, nanti paling ujung sebelah sana, itu gate 5. Gate 1 itu ketemunya nanti sama counter check-in bagian A. Sementara gate 5 itu ketemunya counter check-in bagian A. Nah, ini kita mau lihat-lihat. Mau kasih lihat, ini ada tema galeri kali ini adalah Nyoman dan Nuwarta, yang lagi exhibition. Judulnya Lamadam. Terus, karyanya Nyoman dan Nuwarta itu udah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan. Kalau nggak salah itu ada, kalau sepatung kuda, kalau nggak salah itu produk Nyoman dan Nuwarta juga. Sama di pantangan museum nasional, ada yang kayak Illusion itu. Juga, kalau nggak salah itu juga karyanya Nyoman dan Nuwarta. Ini juga... Dry color. Jadi, ada sekitar, ada puluhan dari karyanya Nyoman dan Nuwarta yang kalian bisa lihat di sini. Ekshibition untuk keterangannya nanti bisa dibaca di bagian, itu, bagian deskripsi. Sebagai informasi, di terminal 3 Ultiman itu ada-ada dua panter check-in, internasional sama domestik. Nah, untuk A sampai... Ekshibition untuk keterangannya, kalau nggak salah itu sama internasional. Ini kita lihat dulu. Internasional. Nah, ini dia, yang tadi saya jelaskan, deskripsi dari ekshibitionnya Nyoman dan Nuwarta. Penyelenggaranya dari... AP2. AP2, Angkasapura 2. AP2, Angkasapura 2. Ini, karyanya. AP2, Angkasapura 2. AP2, Angkasapura 3. Ini dia yang terjecor, gimana ini? Kalau tadi di sebelah sana ada alam adam, kemudian ada stand apa gitu, ini ada borobudur, keren Dibuatnya itu dari logang, lelehan tembaga sama besi Biasanya koleksi-koleksi ini buat dijual sih, jadi biasanya para kolektor yang ingin beli atau pengen ada sesuatu di depan rumah atau kantornya itu biasanya ngambil dari Nyaman Nuarta Terus di bagian luar ada sekitar lima gate, jadi ada sekitar lima karyanya Nyaman Nuarta juga dipajang di bagian depan untuk masuk gate Kalau di bagian dalam itu ada sekitar empat atau lima di setiap space antara satu kontor check-in dengan kontor check-in yang lain Masanya dong, kalau mobil ini free? 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 Untuk disabilitas terus? Lansia, anak-anak disabilitas, tapi lebih diprioritas bukan? Oh iya, terima kasih ya Nah itu dia salah satu bagian dari pelayanan dari Temina 3 Ultimate karena ukurannya gede buat kalian yang udah gak kuat jalan, udah jompo Ini gua ngeledek anak-anak ya, bukan orang tua, kalau orang tua gak berani Yang udah jompo ya, kebanyakan halu malem-malem bisa pakai itu Nah ini lagi nih, kalau kita lihat patung kuda, ini kayaknya bagian patung kuda ini depan, apa namanya? Di depan serta persona, ini kayaknya masih saudara-saudaranya dia Itu juga nih Jadi antara kontor check-in sama kontor check-in yang katunya, itu baik ada patungnya patung kuda ini gimana? Ini GWK, kuda Wisnu Kencana Nah kalau yang di Bali jadi, bentuknya kira-kira seperti ini Cuma itu skalanya, berapa kali ya? 100 ribu kali kali ini Garuda Wisnu Kencana 1 banding 60 Jadi, iya, 60 Gimana ya hitungnya? 1 banding 60 itu Perbesarannya Satu Aduh, gue gak susah hitungnya Mungkin yang biasa, yang biasa, nyekala-nyekalain tau lah hitungannya Jadi itu ukuran kecil, yang ini ukuran kecilnya dari patung GWK Nah ini juga nih, masih karyanya Manuarta Oh iya ini, ini gerbang Garuda kalo gak salah Waktu itu kita lihatnya di depan bandara internasional Pas kedatangan itu ada gerbang Garuda Terus itu juga masih ada, pokoknya ada banyak lagi kesana Nah, ini sedikit berbeda Ini karya Edi Prabandono Traveller Ini Nah, ini konsepnya Buat para traveller Pada zaman dulu itu belum ada tas Jadi yang dipakai itu adalah kain sarung Jadi kalo kita kayak Apa namanya Kalo kayak kita lagi Bawa buntelan lah gitu istilahnya Nah, buntelan itu isinya Adalah barang-barang keperluan sehari-hari di Keperluan sehari-hari di Perjalanan Masih ini Kembali lagi Nyo Manuarta Tree of Life Jadi pohon kehidupan Kalo kita pernah lihat Buat kalian yang pernah lihat di duang 100 rupiah Itu Judulnya itu hutan untuk kesejahteraan Nah, hutan untuk kesejahteraan itu Artinya Kalo kita hidup di dunia ini Di bumi ini Kita pasti perlu hutan Kenapa? Karena hutan itu memberikan kesejahteraan Di koin itu kita biasanya lihat Ada Ada Apa namanya Ada Ada macan Ada Ada Sama ada kijang Kalau gak salah itu Di koin 100 rupiah Yang edisi Tahun 90-an Itu ada kijang Sama ada pohon Nah, pohon itu Penjaganya itu adalah Macan sama Kijang Nah, pohon itu memberikan kesejahteraan Kayak tanah jadi subur Kemudian udara jadi bersih Mengikat air Jadi penting banget peranan Peranan Pohon itu dalam kehidupan Oke Ini kembali ke tengah Nah, ini adalah kekayaan 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 Apa namanya Kekayaan tradisi Indonesia Ada Sekitar Kalau yang terpajang disini ya Ada sekitar lebih dari 15 item Ya ada produk dari berbagai daerah di Indonesia Ada Sengkang Toraja Buna Penulsa Tenggara Bali Terus Riau Jual Gayo Gayo Terus ada Pandai Sike Ada Sangket Jambie Palembang Pokoknya banyak sekali Buat Terima kasih Tenggara Tenggara Pintu Tenggara Pintu 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 Nah, tiap daerah itu Punya karakteristinya Masa enak kalau Aceh Contohnya Aceh ya Aceh itu Warna kuning ijau Kalau Sumatera Barat Nah kalau ini namanya Sulam Sulam Koto Gadang Kalau gak salah Eh saya lupa deh Banyak sekali Mari kita lihat aja keliling-keliling Oke Itu dia produk-produk kakaian Indonesia Yang pernah saya punya itu Pandesike Kemudian tenun ikat Kemudian kain Bali Sama itu Tenun Palembang Oke Jangan lupa Kalau jalan-jalan ke daerah Bawa souvenir kain dari berbagai daerah Di Indonesia Selain Kalau gak minimal kan foto-foto aja Dan di-share Promosiin Itu adalah bentuk Dari promosi pariwisata Indonesia Untuk pesona Indonesia Bye-bye Oke guys Ini Masih dalam tangkap pesona Indonesia Ini kita lagi ada di Bandara internasional Terminal 3 Ultimate Nah ini saya mau kasih lihat Ada beberapa sayang bara Yang udah Diselenggarakan Ini ada Apa namanya Pemenang-pemenangnya Jadi ini pemenang kedua Untuk sayembara desain Tumah wisata Atau homestay Nusantara 2016 Ini temanya Panggong Mawas Lokasinya itu Di Tanjung Kelayan Bangka Belitung Desainnya kayak gini Ini arsitektur Belitung Kemudian Transformasi Bentuk rumah panggung Ini adalah pemenang utamanya Kanjung Kelayan Temanya itu Tin House Jadi rumahnya didesain Seminimalis mungkin Gak ada Apa namanya Gak ada Dinding Dindingnya ada cuma Kayak ngerawang gitu Jadi Nginapnya nanti Pakai Amok Oke untuk Kategori ketiga Untuk Homestaynya Ini kawasan Bangka Belitung Ini Umah kapan Terus Untuk Kategori kedua Itu Di lokasinya Di Morotai Ini Untuk Juara satunya Disini Kemenang utama Judulnya Rumahku A Homestay Lebih Menampilkan Unsur Ketuhanan Ritual Adat Sosial Kelihatan Kasih Kalian Ini Rumahnya Betul Segitiga Kemudian Ini Masih Di Morotai Judulnya Rumah Moro Kemudian Morotai Los Pel Jadi Disini Konsepnya Lebih Segitiga Segitiga Untuk Kawasan Morotai Kalau Di Tadi Namanya Di Tanjung Kelayang Bangka Belitung Itu rumahnya Di rumah Panggung Nah Kemudian Saya Mbak Desain Bandara Nusantara Bandaranya Bandar Udara Mali Alor Nusa Tenggara Timur Ini Pemenang utama Pemenang utama Konsepnya Masih Segitiga Pemenang utama Kemudian Pemenang Harapan Tenggara Kita Kemenang Harapan Ini Kemenang harapan Temanya Tenun ikat Dari awan Tambahnya Kayak gini Terus 5 cents Of Alor Masih Terminat Pemenang harapan Ini Borobudur Homestay Masih Kembali Homestay Lagi Pawon Borobudur Dapur Borobudur Untuk Pemenang ketiga Kemudian Dimono Urib Untuk Pemenang utama Di Rumah Batu Batu Dua Lantai Kemudian Rumah Payon Jadi Konsepnya Masih Ngambil Konsep Jawa Kayak Tetap Di Mas Kemudian Ini Dia Rumah Visat Homestay Masih Danau Toba Danau Toba Itu Ngambilnya Masih Rumah Hadat Rumah Hadat Toba Cuma Ini Sudah Sedikit Jawa Jadi Modifikasi Untuk Pemenang Kedua Pemenang Utamanya Jabulabas Eh Bukan Saya Salah Pemenang Ketiga Sudah Merubah Itu Pemenang Utamanya Jabu Naturi Lebih Jadi Rumah Bambu Kalau Jabulabas Itu Kayu Sama Bambu Oke Disini Masih Banyak Yang Dilihat Homestay Homestay Katobi Romadilau Ini Pemenang Kedua Wakatobi Kalau Tadi Morotai Ada Banyak Beberapa Tempat Di Indonesia Tanjung Kelayan Kemudian Ada Wakatobi Buat Kalian Yang Mau Lihat Lebih Detail Datang Aja Ke Bandara Sudah Mengata Termal Tiga Ultimat Ini Bromo Tengger Sameru Jadi Dia Dari Sinausi Wisata Itu Dibikinin Konsep Homestay Dengan Konsep 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 Kiri Ini Kayaknya Nanti Mau Ada Pengembangan Dari Dari Persona Indonesia Tanjung Kesung Banten Kemudian Labuan Bajo Flores Kemudian Rumah Rumah Bunda Yang Terakhir Itu Adalah Kekulangan Seribu Homestay Jadi Konsep Dari Homestay Itu Biasanya Kita Lebih Bersosialisasi Dengan Tamu Tamu Yang Lainnya Jadi Satu Rumah Itu Bisa Disi Beberapa Orang Oke Itu Dia Tadi Saya Embara Sembara Dari Persona Indonesia Yang Mungkin Bisa Kalian Ikuti Eh Untuk Iya Bisa Jadi Mungkin Di sesi Selanjutnya Masih Ada Karena Indonesia Banyak Sekali Objek Lista Jadi Bisa Ikuti Bye